Silahkan Sebagai upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan kampanye Pilkada 2024 Bawaslu Jawa Tengah membentuk relawan untuk mengawasi jalannya kampanye di dunia maya Utamanya di sosial media Relawan tersebut adalah relawan patroli siber yang melakukan pengawasan secara partisipatif Ada sebanyak 50 mahasiswa yang direkrut dari 22 perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah Mereka mendapat pendidikan seputar penegakan hukum di dunia siber selama 3 hari sejak tanggal 30 hingga 2 Oktober di kota Semarang Nah pada tahapan ini pada fase ini kita dorong agar bagaimana fokusnya itu adalah pada pengawasan konten di internet Karena kita paham konten di internet itu butuh sentuhan, butuh kerelawanan dari berbagai pihak untuk ikut melawan pengawasan Siapa yang kemudian diundang itu ada 50 mahasiswaan dari sekitar 22 perguruan tinggi di Jawa Tengah yang sudah menjalin kerjasama dengan Bawaslu Jawa Tengah Ini juga bekerjasama dengan berbagai stakeholder seperti Kominfo, Drown Emprid, dan Polda Jawa Tengah Utamanya Subdirektorat Tindak Pidana Sibir Polda Jawa Tengah yang memberikan pembekalan materi Ada pun salah satu materi yang diberikan adalah seputar penanganan konten ilegal Yang dinilai berpotensi dapat mengganggu kesuksesan jalannya Pilkada Serentak 2024 Seperti pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ITI 2024 Kami di Polda Jawa Tengah ini menjadi satu berkolaborasi bersinergi dengan tim POKJA yang dibentuk oleh Bawaslu Itu dalam penanganan konten ilegal Konten ilegal ini kemudian menjadi atensi kami di dalam tim POKJA Karena hal tersebut memiliki potensi dapat mengganggu kesuksesan jalannya Para relawan patrul Sibir ini tidak hanya mengawasi satu atau dua platform media sosial saja Namun seluruh platform media sosial yang ada Salah satu tugas pengawasan mereka seperti jika menemukan akun Atau konten yang mengandung unsur kegaduhan di media sosial Akan dilaporkan sesuai prosedur kepada pihak yang berwenang Kemudian konten tersebut mendapat tindakan tegas Sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan Hal ini bertujuan untuk menjaga agar platform media sosial tetap kondusif Jina Wiranaputri, KompasTV, Semarang, Jawa Tengah KompasTV, Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!